Hey what's up guys, welcome back to my channel Gua Carl Zefanya dan sekarang kita akan Bahas racun lagi guys ya Oke, di bahas racun kali ini Kita akan membahas banyak sekali Item-item DX baru Dan item-item non-DX baru Langsung aja kita ke Pembahasan yang pertama Oke, sekarang kita bisa melihat gambar dari kumpulan DX Dogoken Gekido Ini adalah pedang dari Kamen Rider Buster Dan ini udah ready buat di shipping Kemana-mana guys ya Soalnya kemarin itu Jepang lagi libur Katanya, lagi ada holiday di Jepen So, untuk pengiriman-pengiriman agak ditunda Tapi tenang aja guys ya, mungkin sebentar lagi Item gue yang gue pesen bakal sampe di Indo Semoga gue bisa review secepatnya guys ya Kalian doain aja, semoga gak kehambat Semoga gak ada halangan, semoga lancar semua Di gambar ini kita bisa melihat 3 buah item, untuk item yang paling kanan ini Sepertinya sih kayak Tempat hand sanitizer gitu ya Itu gak usah dibahas karena itu Untuk anime Kimetsu no Yaiba Di tengahnya kita bisa lihat ada DX Diago Speedy Jadi ini adalah kemasannya Gue gak tau gue bakal review apa enggak untuk Diago Speedy ini Tapi untuk yang digambar sebelah kiri guys Yang Needle Hedgehog Pastinya gue bakal review guys Dan itu adalah penampakan dari box artnya ya Soalnya kemarin dibahas racun yang lalu Gue udah sempet bahas tentang Needle Hedgehog Jadi gue gak bakal bahas lagi untuk episode kali ini Dan langsung aja kita ke Ini dia guys Item pertama untuk hari ini ya Tadi itu cuma kayak sedikit update doang Jadi ini merupakan Happy Brave Dragon Wonder Ride Book guys Ini sebenernya sama aja kayak Brave Dragon yang biasa Dan Lucky Brave Dragon Cuma yang ini, ini edisi Natal guys Dan suaranya itu katanya beda Kalau misalnya kita scan ke Second Show Driver Dan ini bukan DX guys ya Ini merupakan Candy Toys Atau Shokugan SG Kalau misalnya kalian semua udah nonton review gue Untuk yang Hidenohiden Monogatari Dan I'm's Wonder Ride Book Pastinya kalian udah ngerti lah guys Kalau SG ini gak ada suaranya ya Oke sekarang bad newsnya Bad newsnya adalah Kalian harus pesen kue dulu Dan ini pre-ordernya khusus buat di Jepang only guys ya Kalau misalnya gue mesen kuenya juga kesini Mungkin kuenya bakal basi guys Atau bakal ancur Soalnya kan dari Jepang ke Indonesia Pastinya perlu waktu yang lama untuk shippingnya ya Warnanya bener-bener bertemakan Natal banget guys ya Warna merah dan warna hijau Stiker di dalamnya hampir sama dengan DX Brave Dragon Cuma dia itu ditambahin pernik-pernik gitu ya Kayak konfeti gitu Atau kayak sinar-sinar glamour gitu ya Dan gue hampir lupa guys Kalau misalnya kalian perhatiin guys Naganya itu pake topi Sinterklas ya Lucu banget Dan semoga nanti gue bisa beli Dan semoga gue bisa dapetin buat gue review di channel ini Soalnya naganya lucu sumpah Gue pengen beli jadi ya Kalian juga dapet ini ya Kayak item-item bonusannya gitu Kalian dapet chip Terus kalian dapet kartu guys Kartu Gambar Rising ya Disini juga ada buku Wonder Red Book Misterius Tapi belum di reveal ini apaan Kalau misalnya kalian ada yang tau ini apaan Yang ditanda-tanyain ini Silahkan komen di bawah guys Soalnya kita sharing-sharing aja ya Gue juga cuma manusia biasa Gue gak tau segalanya Jadi silahkan kalian share aja Next one kita punya Wonder Red Book DX Dan ini merupakan DX Fension Romance Fantasy Wonder Red Book Jadi ini adalah Wonder Red Book yang eksklusif untuk CCF atau China International Comics Festival 2020 Sama seperti dengan Hidden Zero One Driver yang warna merah yang eksklusif untuk Expo di Cina Ini kita punya Wonder Red Book eksklusif juga Dan ini DX ada kemasannya juga Ada kotaknya disitu Wonder Red Book ini bertipe Monogatari Dan ini dipasang di slot yang ketiga Jadi ini bukunya berdasarkan dari cerita rakyat Tiongkok Yang mengisahkan jatuhnya dinasti Shang Dan berdirinya dinasti Zhou Gue belum pernah baca dongengnya Jadi gue gak begitu ngerti Tapi yang jelas ceritanya seperti ini Ceritanya tentang runtuhnya dinasti Zhang Berkat Jiva yang mendapat bantuan dari Jiang Zia Neza Dan pasukan makhluk gaib Jadi mungkin kalau si Saber memakai buku ini Dia bisa mengeluarkan makhluk-makhluk gaib ya Makhluk-makhluk ekstraterrestrial Tapi seperti yang kita tau Ini gak bakal dipake di filmnya guys Ini cuma eksklusif untuk Expo aja Kayak barang limited gitu ya Dan kalau misalnya gue bisa dapetin Sumpah guys Gue bakal review Pokoknya kalian doain aja guys Kalau misalnya gue ada rezeki Ada kesempatan Gue bisa dapetin buku ini Gue bakal review bagi kalian semua Tenang aja Keep calm oke Kalau misalnya kita liat di situs Untuk mainan-mainan Kamen Rider ini Belum ada update yang terbaru Dari Wonder Red Book yang lain Tapi kalau misalnya kita liat Cuplikan minggu depan nih Ada seekor Megiddo Yang sedang memegang buku Storm Eagle Di tangannya Mungkin next wave Untuk mainan-mainannya Storm Eagle bakal keluar guys Jadi ditunggu aja buat nanti Gue bakal bahas Dan bakal gue review tentunya Tenang aja Untuk kalian semua ya Ditunggu aja sabar aja ya Nah ini adalah RKF Untuk Kamen Rider Buster guys Untuk detail dari helmnya itu Keliatan keren banget ya Kalau misalnya kalian bisa liat Dan belt ini Belt Sword of Logosnya juga ada disitu Tapi gak di chat Sayang banget Dan untuk bagian yang paling pentingnya Itu guys ya Pedangnya ya Dogoken Megidonya yang kita perlu Jadi kita dapet Parts tangan juga Parts tangan untuk Jakun Todomo Menoki ya Jadi dia bakal jadi Buster Jakun Mungkin Atau Dogo Jakun ya Atau Dogo Jakun ya Gue lupa nama formnya Tapi yang jelas Kita bisa ganti tangannya Dari tangan biasa Menjadi tangan yang ada Armor Jakun Todomo Menoki nya Ada campuknya juga lagi Wow Menarik sekali Gue pengen beli Kalau misalnya ada SHF ya guys Sumpah Dan ngomongin soal SHF Kita punya ini dia guys Bentar lagi Pre-ordernya bakal dibuka Untuk SHF Dari Prime Rock guys Kamen Rider Prime Rock Ini adalah final form Atau bisa dibilang Extra form sih guys Dari Kamen Rider Rock ya Soalnya form ini Nggak masuk di main series ya Tapi cuma masuk di Kayak Hyper Battle DVD Dan di filmnya Kamen Rider Grease Wow Kita dapet ini juga guys ya Kita dapet Nebula Steam Gun Dan Steam Blade juga Wow Keren banget Sumpah Jadi keracun guys Sebelumnya gue pengen Nanya nih guys Apakah gue harus Review SHF di channel ini Atau enggak Soalnya guys ya Gue itu sebenernya Bukan kolektor SHF Tapi gue punya beberapa SHF Dan salah satunya ini Ini adalah SHF dari Kamen Rider Build Gue pengen review ini Cuma Gue gak tau Kalian bakal suka apa kagak Jadi tolong komentar di bawah Kira-kira apakah gue harus Review SHF atau enggak guys Ini dia bedanya Untuk SHF Rock yang biasa Dan Prime Rock Sebenernya dari bodinya Nggak terlalu beda jauh ya Cuma Kesannya lebih Elegan aja Untuk desainnya ya Apalagi desain di helmnya itu Kayak ada Ornament emasnya Sama di Armornya juga Keren sih Sumpah Ada jubahnya juga lagi Jadi pengen guys Tapi Ya Begitulah ya Nah mahal Selain SHF Prime Rock Kita juga punya SHF Izu Dan semoga Muka dari SHF ini Akurat dengan filmnya Atau Seenggaknya Dibikin cakep aja deh guys Jangan dibikin burik ya Ini ada pose yang Aruto Janaito Kayak gitu Lucu banget Terus ini ada pose Yang standby gitu ya Menerima orderan Atau perintah dari Saco Di tangannya juga ada Tatonya guys ya Tato Barcode itu Barcode untuk Himager Dan ini adalah pose Waktu si Izu lagi Nganterin Progreski baru Untuk Aruto Saco ya Jadi dia kayak ngerim gitu Nah ini kalo misalnya Disandingkan dengan SHF Camera Rider Zero One Rising Hopper Everybody needs this man Semua orang butuh ini Sumpah Semua orang butuh ini Dan size itu lebih kecil Daripada SHF Camera Rider Daripada umumnya Soalnya kan ya emang Di filmnya juga Izu Lebih pendek sedikit Daripada Zero One Selain si Izu Kita juga punya ini guys Ya babang Jin Kalo misalnya Kalian yang belum nonton Review dari DX Slash Racer Gua Silahkan langsung aja Klik di tombol i Di kanan atas video ini Gua gak tau kanan atas yang mana Tapi yang jelas kalian klik aja Nanti bakal ada review Untuk Slash Racer Oke Ini keren banget sumpah guys Dan dia tuh Balki banget ya Kayak gemuk banget gitu Untuk armornya Keren banget sumpah Dapet sayapnya juga nih Sayap khas dari Jin Burning Falcon Warna merah warna hitam Nuh Slash Racer Juga ada yang lebih panjang guys Jadi dapet yang di belt Yang kecil Sama yang panjang Dan oke Ini dia guys ya SHF Ego Arts Kamen Rider Cross Build Kita bisa liat guys Beuh Keren banget sumpah Ada Keren banget Cakep banget Cakep banget Dia ada Ini guys ya Ada gaya yang khas ya Kalo misalnya kalian nonton movie nya Pasti kalian tau Ini waktu mereka lagi kebingungan guys Berdua di dalam satu tubuh Tenang aja guys Walaupun gua gak punya SHF nanti Tapi seenggaknya gua punya ini Mantap ya Oke next one Selain Cross Beardow Kita juga punya Cross Evil Gak kalah keren dari Cross Build Kalian liat detailnya guys Bener-bener cakep banget Kalian liat guys Botol di beltnya ya Botol muscle galaxy nya Bener-bener cakep banget Di chatnya ya Aduh gila Keren banget Ya ampun 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 Mata gua meleleh guys Sumpah Keren banget Gua pengen pre-order Mahal 7.000 yen Tenang aja guys Buat kalian semua yang pengen Beli barang beginian Pengen dulu aja Cari duit belakangan Gitu aja guys ya Makanya ini Namanya bahas racun Ngeracunin kalian Ngeracunin gua juga Jadi kita sama-sama keracunan guys ya Tenang aja Oke ini untuk Kamen Rider Zio Oma form Bukan Oma Zio Tapi Zio Oma Form eksklusif Untuk movie Dari Kamen Rider Zio Over Quarzer Ganteng parah Tapi masih gantengan Cross Evil ya Menurut gua Liat Bahkan Sol sepatunya Juga berbentuk Seperti Yang di film guys Bener-bener real ya Dan ternyata Kita juga dapet Pedangnya ya Pedangnya ini Bener-bener gede banget Gede dan lancip guys ya Takut patah sih gua Sekarang kita akan ke Laini Kamen Rider Kuga Kita punya Kuga Dragon Form Ini dia Warna biru Warna favorit gua Desain dari kostum Kuga Yang simple tuh Bener-bener ngenak banget Disini Jadi kayak Bener-bener Gimana gitu ya Kayak Kayak simple Bagus banget Gitu gua Aduh ya ampun guys Asli ya Kalo kita liat detil Dari arkelnya juga Bener-bener Real banget Touch upnya Bagus banget Untuk finishingnya Juga bagus banget Di arkelnya ya Selain yang Dragon Kita punya Pegasus Wah Kita dapet ini guys Kita dapet pistolnya ya Wow Wow Keren sekali Keren sekali Cukup untuk Laini Kamen Rider Kita punya Laini Ultraman juga Ginga Astrium Wow Ini dia Ultraman Ginga Yang dikasih kekuatan Sama Ultraman Taro Wow Kita dapet tombaknya juga Tenang aja guys Wih gila sih Sumpah Ini kalo di edit fotonya ya Keren banget Bisa nyala gitu Tapi SIF nya gak bisa nyala Sayang sekali Ini harus di edit Di Photoshop guys ya Nah Kalo kalian belum keracunan Kalian liat nih guys ya Zero Beyond Galaxy Glitter Version My God Oh my God Oh my God Keren banget Sumpah Keren banget Dan yang terakhir Kita punya Ultraman Fuma Temen dari Taiga ya Kawannya Taiga Nah Untuk Taiga Taitas dan Fuma Tiga-tiganya Udah diumumin SIF nya Kayaknya sih kemarin Si Taitas udah dirilis deh Tapi gue lupa guys ya Antara dirilis Atau masih pre-order Tapi yang jelas Taiganya udah rilis ya Udah dari kapan tau Rilisnya itu SIF Taiga Oh Ya dapet Suriken nya juga Dapet Suriken nya Fuma Lalu Ya itu aja sih sebenernya ya Simple ya Dan ini kayaknya sih Regular release deh Bukan Premium Bandai ya Dan ya guys Itu aja untuk bahas racun kali ini Kasih like video ini Kalo misalnya kalian keracun Gue yakin kalian pasti keracun Jangan lupa komentar di bawah Kira-kira menurut kalian Benda mana yang paling membuat kalian teracun Kalian pengen punya Dan kalian pengen beli Jangan lupa share video ini Ke temen-temen kalian Biar mereka semua pernah keracun juga Dan jangan lupa guys Di subscribe Karena dengan subscribe Kalian gak pernah ketinggalan Kalo misalnya gue upload Makanya guys Di subscribe ya Jangan lupa Dan ya guys Have a good day And stay awesome Sampai jumpa Di bahas racun berikutnya Bye Woo 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 Woo